Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah, apakah kalian pernah mendengar bahwa ada pria yang bisa hamil dan melahirkan? Kita ikuti bersama ya penjelasannya Sebelumnya kita amati dulu ya organ reproduksi wanita Di sana ada ovarium, uterus, vagina, dan lain-lain Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum ya Serta beberapa hormon, di sana ada progesteron dan estrogen Lalu ada tuba falofi yang berfungsi untuk menyalurkan ovum ke uterus Nah, kemudian uterus sendiri apa? Nah, uterus atau rahim sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin ya Nah, sementara itu tadi hormon progesteron berperan dalam pembentukan dinding uterus ya Jadi ketika hamil, dinding uterus atau endometrium ini akan menebal Yang berisi pembuluh darah Nah, bersama dengan estrogen Nah, progesteron ini akan menjaga endometrium tetap mengalami pertumbuhan selama kehamilan Nah, jadi kesimpulannya Keberadaan rahim dan ovarium memungkinkan wanita untuk bisa hamil dan melahirkan Berbeda dengan pria ya Kemungkinan pria mengalami kehamilan Jadi secara teoretis memang bisa dilakukan tentunya dengan prosedur teknologi kedokteran ya Prosedur transplantasi uterus atau rahim Yang kemudian disertai dengan terapi hormon ya bagi tadi pria Nah, untuk mendukung kehamilan Namun, ini yang terpenting adik-adik ya Jika ada pria yang dikatakan bisa hamil dan melahirkan Nah, sebenarnya bisa dipastikan bahwa secara biologis Dia terlahir sebagai wanita ya Nah, yang kemudian memutuskan menjadi laki-laki Jadi merupakan transgender ya Bukan laki-laki yang sejak awal dia terlahir secara biologis sebagai laki-laki Nah, mengapa? Karena seorang transgender yang masih mempertahankan alat reproduksinya Sehingga secara medis dia tetap memungkinkan untuk hamil Nah, itu tadi pembahasan kita Secara biologi, mengapa pria tidak bisa hamil dan melahirkan secara alami Semoga menambah wawasan kita Dan kita bertemu pada video lainnya Salam